Badan Pusat Statistik Sulteng melalui Kepala Bidang Statistik Sosial Sarmiyati mengungkapkan sepanjang tahun 2016 persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami fluktuatif. Survei yang dilakukan BPS pada Maret 2016 mencatat penduduk miskin sebanyak 420,52 ribu atau 14,45 persen. Kemudian turun menjadi 413,15 ribu atau 14,09 persen dari total jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada bulan September. Menurut Sarmiyati jika dibandingkan September tahun 2015 yang hanya 14,07 persen penduduk miskin di tahun 2016 lebih tinggi. Faktor perubahan inflasi tahun 2016 disebut sebagai salah satu penyebab naiknya persentase tersebut. Sementara nilai garis kemiskinan di Sulawesi Tengah berada pada 275.161 rupiah per bulan. Penduduk yang berada pada garis kemiskinan sendiri di tahun 2016 mayoritas berada di pedesaan yang mencapai 73 persen. Tahun 2016 ini untuk data mengenai penduduk miskin kita bisa melihat ya pada kondisi Maret 2016 itu sebesar 14,45 persen. Kemudian pada kondisi September 2016 dia menurun, turun menjadi 14,09 persen atau ada penurunan sekitar 0,36 persen poin. Darmawan Radar TV Palu